وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ Taksimul hijrah ila kismayim Beliau membagi hijrah itu kepada dua Yang pertama hijrah yang syari'i Yang kedua hijrah yang tidak syari'i Beliau kan memberikan contoh Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya Dia dapat pahala Siapa yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya Karena wanita yang ingin dia nikahi Atau karena harta yang ingin dia cari Dunia yang ingin dia cari Maka dia tidak dapat pahala dari hijrahnya tersebut Nabi SAW memberikan contoh disini Karena itu hijrah Tapi kalau seseorang sudah hijrah Maka hendaknya hijrah yang dia lakukan haruslah hijrah yang syari'i Jangan hijrah yang tidak syari'i Berapa banyak orang yang hijrahnya itu Hijrah karena pakaian Hijrah hanya karena pakaian semata Niatnya itu bukan karena Allah SWT Tapi niatnya itu karena modis Karena mode Wah sekarang lagi tren ini Pakai jilbab besar-besar Terus pakai cadar Apalagi cadarnya itu yang dengan berbagai macam motif Sudahlah dia ikut-ikutan pakai Sebelumnya dia memang tidak pakai cadar Sebelumnya dia cuma pakai jilbab-jilbab biasa Tapi karena dia lihat di zaman sekarang ini Wah enak ya Nengok orang-orang Berjilbab besar Bercadar Apalagi dengan cadar-cadar yang berbagai macam bentuk Kemudian dia ikut-ikutan disitu Maka hijrahnya ini Bukanlah hijrah yang syari'i Hijrahnya Bukan karena Allah SWT Dia tidak akan dapat pahala Ya meskipun Dia menutup tubuhnya Ya Alhamdulillah disitu dia tidak dosa Tapi karena niatnya bukan karena Allah SWT Dia tidak akan dapatkan pahala Jadi hendaknya ketika seorang manusia Seorang muslimah Ketika dia ingin memakai pakaian yang syari'i Niatkan itu karena Allah SWT Dan berapa banyak ketika orang tersebut Ketika dia memakai pakaian yang syari'i Niatnya bukan karena Allah SWT Di tengah jalan dia putus Setelah kala banyak orang yang mulai mencibirnya Dia akan putus Dia akan buka lagi Ketika apa? Ketika banyak orang yang mulai mencibirnya Membulinya dan yang lain-lain Di tengah jalan dia akan putus Dia akan buka kembali Tapi tak kalah niat orang itu Karena Allah SWT Dia akan pakai sampai kapanpun Meskipun Ancaman pedang Ancaman pisau Di depan matanya Ini dia khuan Nafidina Adhan Allah Wa ayakum jami'an إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Ancaman pisau Ancaman pisau Di tengah jalan 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 jalan